hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih jadi di kesempatan kali ini atau di video kali ini ya bahasa-bahasa youtuber itu semuanya kayak gitu teman-teman di kesempatan kali ini di video kali ini ya hehehe Oke jadi hari ini ya saya ganti di hari ini aja Hai hari ini kita ingin membahas sebuah fungsi dari softart dan cara pemasangannya Oke jadi buat teman-teman pemula atau teman-teman yang belum tahu ya kita sama-sama belajar agar enggak tahu ya Oke lanjut fokus ya jangan banyak bercanda ya hehehe Oke jadi teman-teman itu harus perhatikan dulu ya untuk di bagian pemasangannya dulu lor ini sangat penting ini SOP ini pemasangan softart itu enggak boleh ngawur lor kalau ngawur ya nanti bisa menjadi bom ini lor soalnya untuk softart kalau ini dia langsung listrik ya mainnya langsung ke tegangan PLN jadi kalau asal-asalan masangnya ya minimal itu lor minimal bisa jebriat ya lor jebriat langsung terkaget-kaget dan terkekeh-kekeh lor hehehe jadi untuk pemasangannya teman-teman hanya mengikuti tulisan saja ya jangan sampai kebalik ya jadi di sini ada tulisan ini tulisan di sini ya juga tulisan seperti itu Hai teman-teman tinggal ikuti saja Oke kita mulai dari atas dulu sini lor kita balik set jadi untuk tulisan di sini di sini ada tulisan ASEIN ya sini juga saham ASEIN ini adalah masuknya tegangan listrik dari PLN langsung ke sini tes ini sama ini bolak-balik gimana Mas enggak masalah apa bisa meledak Oh enggak masalah asal tidak gabung aja kalau untuk pemasangan bolak-balik ini enggak masalah ya lor jadi asal tidak gabung ya kalau menggabung ya konslet seperti itu langsung dari PLN tes kabel dua bolak-balik enggak masalah Hai terus untuk tulisan suite ini ini dia di bagian saklar ya jadi teman-teman pasang saklar itu kan kakinya kalau saklar ada dua ada empat Nah itu kalau yang empat kita jumper kalau yang dua ya sesuai dengan kaki ini nah suite ini enggak ada tandanya di sini makanya kita baca untuk di bagian jalur dulu masih jalur ini berarti kalau dari listrik ini ya ini listrik ini kalau kesini kalau suite kita pencet maka dia akan menggabungkan ini dan ini gitu ini fungsi kerjanya ini kan terputus ya jalur ini nanti kalau kita kasih suite ini jadi nemplek ke sini atau gabung ya kalau nggak mau pakai suite bisa ya sekali colok langsung hidup langsung bisa powernya tinggal ini sama ini sambung kabel ya atau jumper kabel bisa gitu aja sangat mudah terus untuk di bagian sini yang dibawah ini adalah AC out atau keluar dari listrik masuk ke sini diproses dulu sama dia entah diapakan ya terus out ini sambung kabel ini masuk ke trafo Nah itu fungsi dari out ini ya fungsi dari out ini dia fungsinya untuk disambungkan ke trafo di bagian AC input trafo Oke terus SOP nya apalagi Mas SOP yang harus teman-teman perhatikan agar tidak jebret atau agar tidak memletikkan diri ke badan teman-teman ini ngeri nih lor kalau meledak lor ini listrik langsung itu teman-teman harus melihat dari panduan relay ini Hai jadi untuk panduan relay ini di sini sudah ada tulisannya ini kita fokuskan biar teman-teman jelas sudah ada tulisannya ini lor 30 ampere 240 VAC ya jadi kalau listrik Indonesia itu 220 VAC lo kenapa ini kok 240 VAC jadi maksimal tegangan yang masuk ke sini tuh tidak boleh melebihi 240 VAC kalau melebihi ya itu bisa door atau bisa merusak relay yang ada seperti itu tapi untuk listrik Indonesia ini paling ya sekitar 220 kalau misal naik ya paling di 230 yang normalnya seperti itu tapi kalau sampai 240 ini teman-teman cek di rumah sampai 240 ya saran saya jangan disambungkan ke power itu akan merusak daripada relay yang ada terus untuk ampere 30 ampere nah diusahakan teman-teman kalau membeli softar ya membeli softar itu antara ampere trafo sama ampere softar itu harus besar ampere daripada softar ini alur yang misal trafonya 20 ampere softarnya ya 30 ampere yang minimal atau 50 ampere atau trafonya 10 ampere softarnya yang minimal 20 ampere atau 15 ampere itu udah aman kalau misalnya dipas aja gimana mas misal trafonya 30 ampere terus ininya juga 30 ampere ya mungkin bisa lor tuh kayaknya ya bisa-bisa aja cuman untuk umur dia ini itu mungkin nggak lama mungkin ya seperti itu jadi lebih baik dilebihkan dari ampere softar ini soalnya disini untuk resistor kapur disini ini untuk penghambatnya nih blur untuk penghambatnya ini udah tertulis 220 ohm lor ini ini door satu ya kemarin ini makanya saya ganti nih agak beda ini apa penyebab dor ya yang jelas penyebab dor itu karena ampere nya terlalu tinggi dan ini aja 30 ampere kan jadinya dor lor atau bisa juga dari kualitas resistor kapur kalau yang bagus ya yang model-model taiwan ya atau model-model panasonic panasonic itu kan ada lor yang bagus juga bisa tapi kalau untuk kelas rumahan ya nggak perlu lah yang seperti itu oke dan untuk fungsinya ya pada intinya fungsinya itu apa ini fungsinya ini adalah menurunkan tegangan listrik peralatan kita jadi software ini fungsinya tidak hanya digunakan di power amplis saja misal di peralatan elektronik yang lain di rumah ya seperti kulkas mesin cuci itu bisa lor misal listrik di rumah rendah ya 450 watt hidupkan kulkas nggak bisa ya sekali hidupkan listrik turun sekali hidupkan listrik turun pakai alat ini lor ini tidak hanya untuk power saja tapi barang ini bisa untuk perangkat elektronik yang lain di nanti-nanti seperti itu lor Hai jadi fungsi dia itu adalah proteksi anti-jeglek ya proteksi anti-jeglek untuk mengantisipasi listrik di rumah rendah tapi kita ingin menghidupkan power yang ampernya besar misal power ampere 20 ampere dengan listriknya 450 watt kalau tanpa barang ini sekali hidupkan ceplek dia akan jeglek atau turun tapi kalau pakai barang ini yang insya Allah dia menurunkan dulu tegangan di sini ya jadi arti softar itu adalah awal yang lembut ya agar tarian ketika kita menghidupkan barang itu atau menghidupkan power itu pada awal itu nggak langsung berat dibebankan pada ampere trafo ya jadi masuk ke sini dulu dari listrik masuk ke in ini dulu set diproses di sini diturunkan dulu tegangannya agar tidak mengagetkan daripada eh listrik balance yang ada di rumah setelah itu dia out the out ke trafo Nah setelah itu aman tidak ada listrik turun ataupun menjeglek ya seperti itu lor jadi mungkin itu saja ya dari fungsi softar ini lor ini kayaknya agak berisik ya lor karena ada motor bolak-balik itu lor Oke terima kasih telah menonton video saya